Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sopan mancing hari ini kita adalah membuat video mancing Hari ini yaitu video reaction Ada lewat sebuah video yang sangat mengerikan Saya sebelumnya belum tahu bahwa ada ikan yang sejenis bulut Itu dia pengisap darah ikan Itu namanya dari bahasa lain yaitu Ikan ini adalah yang namakan dengan lampri laut Yaitu juga yang disebut dengan bulut vampir Menurut pemahaman dalam video ini yang ditemukan oleh orang Amerika langsung Kata orang Amerika ini spesies yang sejenis ini sudah menjelajah di 5 negara Yang saya tahu adalah yang disebutkan dalam video ini Amerika, Kanada Dan ada yang 3 luar lainnya ataupun 3 negara lainnya Di situ tidak disebutkan semua Video tersebut menampakkan bahwa spesies ini berada di 3 jenis air yaitu air rasin dan air tawar Dan juga air payau Ikan ini adalah disebut dengan ancaman di habitat air ataupun spesies pembunuh Itu akan terancam di habitat air, di memangsa ikan ataupun membunuh makhluk air dalamnya lainnya Termasuk manusia juga jadi ancaman bagi spesies tersebut Karena spesies tersebut dia tidak memandang ataupun tidak memilih Yang namanya itu adalah mangsa tetap dia akan menggigitnya Dan sesuatu yang sangat menarik menurut saya Dia punya baruh ataupun dia punya mulut Dia bergigi banyak, lencing Apabila dia menggigit sesuatu itu akan susah untuk melepas Nah itu yang unik menurut saya Dan oke cukup sekian pemahamannya Semoga saja video ini menjadi sebuah pengetahuan buat kita semua Dan satu lagi, peringatan ataupun nasihat dari saya Mancing yang suka ngacor dalam air Seperti mancing di karang laut Itu mesti kita harus jaga keselamatan Untuk menjauhkan dari segala marah bahaya Semoga saja video kali ini menjadi suatu ilmu pengetahuan Dan juga kewaspadaan kita terhadap yang berada di dalam air Termasuk sejenis yang berbisa ataupun yang beracun Salah satunya yang suka mancing di karang adalah Ulat laut, lepuh ayam ataupun lepuh Ikan yang sejenis lepuh Dan ubur-ubur benang Itu yang harus kita waspadai yang suka mencing laut Dan juga yang suka mencing di rawa-rawa itu Kita harus sepadai dengan reptil-reptil yang lain Seperti buaya dan sejenis ikan yang berbahaya Bagi menjadi ancaman bagi kita masyarakat Oke soh mancing kita akan lihat sebuah cepetikan video Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Sangat mengerikan Bentuk ikan ini seperti Memang biru bulut Tapi Dia jenis Iki yang Macam Apa namanya Seperti Murut pembunuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! memang jenis bulu ini mungkin manusia pun bisa jadi mangsa juga apalagi darah manusia itu lebih segar kalau misalnya kita posisi kita mesin ada di kawasan makhluk ini mungkin kita juga akan jadi mangsa dia apabila kena gigitan dia mungkin akan sulit lepas ini luar biasa bulut vampir seperti semua-semua ikan kalau misalnya berada di sekitarnya mungkin akan jadi mangsa spesies ini tapi di daerah kami khususnya di Aceh tapi belum ada penemuan spesies bulut vampir ini tapi mungkin daerah luar sana tidak tahu kita mungkin apakah daerah Jawa ataupun di daerah lain-lain lagi oke itu saja videonya video ini memang sangat menanjubkan saya akan melihat lagi bagaimana cara dia menghisap darah kita akan lihat lagi cara dia berarti kalau misalnya sempat dia gigit di tangan kita ataupun di tempat bagian-bagian lain dia akan melekat macam sejenis lintah mungkin ini akan terasa lebih sakit karena dia punya gigi gigi dia sangat bencing dan juga banyak mungkin ada giginya sekitar 30 gigi kalau misalnya sudah digigit sudah keluar darah baru dia menghisap darahnya mereka telah melakukan lima danau di Kanada juga sudah ada tetapi 100 tahun kemudian mereka menghadapi yang terburu yang telah mencakup spesies-spesies laginya berarti ini betul-betul perperangan ataupun terjadi sebuah kekacauan di dalam dasaran air bagi habitat-habitat yang berada di dalam air tersebut ini bisa jadi Amerika satu ikan lampri laut ini berarti bisa memusnahkan 40 ekor ikan sekali didapatkan ataupun dia hisap darahnya wow spesies ini sudah selama 360 juta tahun tanpa berevolusi berarti cukup lumayan juga cuman ini baru pertama pertemuan pertemuan pertama oleh orang Amerika Serikat berarti seperti ini kalau dia menggigit walaupun dia di atas darat dia tidak peduli dengan walaupun dia bukan dalam habitatnya ya namun kalau misalnya dia sudah mendapatkan mangsa maka di atas darat pun akan jadi seperti itu berarti dia cara menyodotnya sangat kuat dan ikan lampri lainnya menggunakan gigi-giginya sebagai senjata mereka luar biasa giginya ada sebuah film yang saya nonton waktu 2013 ada sebuah film itu namanya saya lupa juga itu nama film Amerika juga itu sejenis mulutnya seperti ini juga di dalam mulut ada mulutnya lagi dia memangsa semua manusia itu kisahnya judul filmnya saya juga tidak tahu lagi apa namanya terima kasih selamat menikmati dan diyakini sangat berbahaya bahkan sangat ganas lagi berarti dia punya muncong yang lebar besar dan di binti-binti kecil ada 2, 4, 6, ada 8 lubang semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih